umur juga lebih senior dan juga berpengalaman tapi jangan remehkan Kodai Narauka karena masuk poin kedua bagi Kodai Narauka yang tentunya mendapatkan dukungan dari para supporter yang datang 24 kedudukan 52 kedudukan Kodai memimpin 6-3 kembali pindah servis oh laki diantisipasi oleh Narauka 4-6 kedudukan Kodai Narauka masih tertinggal 2 angka oh game yang pertama ini Narauka memimpin kedudukan 8-5 Wabnetting yang dilakukan oleh Chow Tianchen tapi Narauka terlalu rendah pukulannya tadi 96 Narauka memimpin di French Open telah mengalahkan Wang Zhengming dari China melalui rubber game Badminton karena kami akan segera kembali selama pesan-pesan berikut ini Chow Tianchen menghadapi unggulan 4 Kodai Narauka dan game pertama masih berlangsung skor saat ini 8-11 Chow Tianchen masih tertinggal selamat menikmati 13-9 skor saat ini Kodai Narauka memimpin Oh kita lihat defense dari Narauka yang begitu sah dari wakil Indonesia Antoni Sinisuka ginting di partai final tapi sebelumnya Narauka juga berhasil mengalahkan wakil Indonesia lainnya Jonathan Christie di babak 16 besar service dari Narauka unggul 7 poin baik sekali Narauka refleksnya sangat luar biasa wow masih melebar satu poin tambahan diberikan kepada Chow Tianchen skor menjadi 11-18 dan satu-satunya yang dia lakon ini karena dia lolos baik di babak pertama dia menang atas Sun dia di kalahkan oleh Sun Feixiang di babak 16 besar dalam Indonesia Master gerak mendekati net untuk melakukan pengembalian tapi sayang usahanya tidak membuahkan hasil saat ini atas Chow Tianchen kesempatan bagi Chow Tianchen kali ini yang sudah mendapatkan 13 poin saya kira akan di smash defense yang saat luar biasa lagi-lagi diunjukkan oleh Kodai Narauka yang terus melakukan pengembalian dari tekanan dari Tau Tianchen netting iya oleh Kodai Narauka dengan skor 2114 dalam waktu 20 menit biasa kita masuk di game kedua partai final Tunggal Putra dalam Taipei Open 2022 antara yang mencoba bangkit dan memenangi game kedua agar bisa memaksa rubber membuka peluang untuk menjadi juara di Taipei Open Grand Prix Gold Titles dari tahun 2012 sampai 2014 secara berun dan ini dibuktikan di game pertama berhasil dia menangkan apakah game kedua juga berhasil service dari Narauka untuk meredam serangan-serangan dari Tau Tianchen pendek dan kita masuk sehingga keuntungan bagi Narauka 65 Narauka memimpin 6 Narauka masih memimpin terlalu rendah sehingga akhirnya itulah yang terjadi satu kok tersangkut di net dan Tau Tianchen kali ini unggul kedudukan 87 di sektor tunggal putra junior dan kategori berugu putra net 27 Chou Tianchen memimpin service dari Chou Tianchen ke game penentuan atau langsung dimenangkan oleh Narauka dua game penentuan melakukan pengembalian Narauka sehingga sulit bagi Narauka adalah smash-smash kerasnya 69 kedudukan Chou Tianchen service area pertahanan dari Chou Tianchen tapi belum akurat 18 9 kedudukan saat ini Chou Tianchen memimpin turnamen resmi pada usia 11 tahun ulutan dan kegigihan pemain Jepang tidak perlu diragukan lagi oh 10 kedudukan saat ini iya open 2022 game kedua skoran Chou Tianchen unggulan pertama menghadapi unggulan keempat yaitu Kodai Narauka Tengchen memimpin 1-3 skor saat ini Narauka masih tertinggal 2 poin dari Chou Tianchen kurang akurat iya 5-3 skor 1 di Chou Tianchen memimpin selamat menikmati satu satu super 300 dan yang kedua super 500 Korea Master 2022 dan juga Singapore Open 2022 akankah Narauka berhasil meraih debut gelarnya 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 titel pertamanya di tahun 2020 ini dalam Taipei Open 2022 kita nantikan sementara lawan skor 46 kali ini Narauka masih tertinggal dari Chou Tianchen selamat menikmati selamat menikmati Narauka selamat menikmati selamat menikmati kedua mengalami kendala dan justru memberikan keuntungan bagi Chou Tianchen dan arahnya melenceng jauh keluar lapangan cukup mendominasi dan bisa mengatur irama permainan dan Chou Tianchen juga larut dalam permainannya namun kali ini berbalik sejak game kedua Open tiga kejuaraan berhasil dimenangkan sehingga membuat Chou Tianchen pada tahun 2019 duduk di ranking kedua BWF tapi Chou Tianchen masih di luar bidang permainan jatuhnya shuttlecock 16-60 dan powernya pun belum menurun dari smash-smash yang dilancarkan Chou Tianchen di posisi championship point keluar satu lob dari Kodai Narauka sekaligus mengakhiri pertandingan di final di sektor Tunggal Putra dalam Taipa Open 2022 yang akhirnya dimenangkan oleh Chou Tianchen melalui rubber game pertandingan yang cukup panjang di siang hari terima kasih terima kasih